Intro Hi guys Welcome to my first video on youtube Jadi kenapa tiba-tiba aku pengen nge-youtube Jadi aku suka banget Sama cerita dan sharing Dan siapa tau cerita dan sharing aku tuh bisa jadi Informasi yang bermanfaat buat kalian So today video is gonna be About makeup haul Nah makeup haul yang aku beli ini Ini semua adalah makeup haul Yang emang aku bener-bener pake setiap hari Belinya dimana Belinya itu aku beli di Udejelita Jalan Pangampon Nomor 29 Surabaya Nah kalo misalnya temen-temen yang tinggal di Surabaya Kalian pasti tau di Jalan Pangampon tuh Ada banyak banget yang jualan makeup Toko-tok paling jualan makeup Dan itu aku udah liat satu persatu Aku udah survei harganya Yang paling murah itu ada di Udejelita Nah buat temen-temen yang di luar Surabaya Kalian tetap bisa beli disini Ini aku taruh Shopee Jadi dia punya Shopee juga Kalian bisa cek Shopee nya dia Udejelita Oke langsung aja Aku akan cerita apa aja yang aku beli Dan ini barusan aku beli Which is notanya masih ada di aku Jadi aku bakalan cerita ke kalian juga Harganya berapa-berapa Jadi kalo misalnya kalian kesana itu ada dua lantai guys Aku bakalan bagi dua Yang pertama ini aku belinya di atas Yang pertama aku beli bulu mata Ini aku beli langsung empat Bulu matanya Yang pertama aku beli di mereknya Kawai Premium Nah yang kedua Merknya Bilkis Jadi aku beli yang merek Kawai ini satu Yang merek Bilkisnya aku beli tiga Yang Kawai ini harganya cuman Bentar ya Harganya cuman 6 ribu dalam Murah banget kan Nah yang Bilkis ini aku beli Harganya cuman 10 ribu dalam guys Tapi ini semua cuman bisa sekali dipakai ya Setelah itu kalian bisa langsung buang Karena biasanya lembul matanya tuh kayak nempel-nempel gitu loh Jadi ya tapi worth it lah Kalian beli ini untuk sekali pake Oke next aku beli Barbara Ini Barbara Professional Use Fashion Styling Hair Spray Harganya 15.500 Murah banget Ini isinya 80 mili Tapi kayaknya cukup banyak sih Kalo misalnya kalian jarang-jarang pake Kayaknya cukup lah bawa es gini Dan ini travel size banget Ini aku tunjukin Tada Kayak gitu ya Nah fokus kan Oke ini harganya cuman 15.500 Murah banget Next aku beli Scotch Ice Scotch merek Expert Tada Ini isinya 25 pisis Harganya cuman 10 ribu dalam Murah banget kan Jadi aku tuh selalu pake Ice Scotch-nya ini dari Expert Karena dia harganya tuh affordable banget Tapi waktu dipake dia bagus banget Kayak gak gampang ngecopot gitu Kalo di Mappel Oke next Aku beli Tada Ini mah aku gak perlu jelasin guys Kayaknya ini sudah jadi pensil alis sejuta umat Di Indonesia kayaknya ya Ini aku beli disana itu cuman 27 ribu Murah banget ya Kalo misalnya kalian ke toko-toko lain tuh Biasanya harganya masih sekitar 30 ribu 39 Ada sih yang paling murah itu 28 ribu Dan ini tuh cuman 27 ribu guys Aku biasanya beli langsung 2 atau gak 3 Karena memang ini tuh gampang banget ilang Aku sering taro di tas dimanapun Karena aku tuh gak bisa lepas dari pensil alis Oke next Aku beli micellar water dari Pons Micellar water ini harganya cuman 25 ribu Ada aku beli yang warna pink Ini yang brightening rose Untuk semua jenis kulit Kenapa aku suka beli yang punya Pons Kalo misalnya punya Garnier itu sebenernya cukup bagus sih Aku pernah juga pake yang Garnier Tapi menurut aku tetep bagusan yang punya Pons Dan Baunya tuh wangi Nah kalo misalnya Garnier Itu menurut aku kayak gak ada baunya sih Jadi Oke lah aku pilih beli Pons Oke next Sebenernya ini agak gak ada merknya juga sih Ada sih merknya Sheila Basic Jadi ini tuh gunting rambut Ini masih ada harganya kalo misalnya kalian liat tuh Harganya masih ada Harganya emang gak murah banget sih Aku beli Rp 61.900 Cuman katanya SPG sama mbak-mbaknya ini yang cukup bagus Untuk motong rambut Dan ini tanjem banget katanya Ini mbak sih baru banget aku belum pernah coba ya Nanti aku bakalan coba juga Ini rencananya buat aku potong ponisi Next ya Aku juga beli Ini shampoo Jadi Kenapa sih aku beli ini tuh Karena tadi tiba-tiba Mbak-mbaknya tuh nyamperin aku dan bilang Kak mau beli gak shampoo-nya Ini merk Biotonic Biotonic Ultimo Shampoo Nah katanya mbaknya ini tuh dari minyak zaitun Ada campuran minyak zaitunnya gitu Ini aku coba buka ya Tuh packagingnya kayak gini Gece banget sih Tapi guys ini emang harganya agak mahal sih 250 mili Botolnya tuh kayak gini Yang gak terlalu besar sih Dan bukanya tuh kayak gini Ini tapi aku tadi coba gini Hmm Buangnya lumayan lembut Kayak Ya kayak olive oil sih Kayak minyak zaitun gitu Oh iya aku lupa Harganya Tadah Rp120.000 Nah berikutnya Itu aku beli L'Oreal Paris Black Instant Root Concealer Spray Jadi ini aku tunjukin detail ya Nah kayak ini botolnya ya Nah ini tuh aku beli bukan buat aku guys Ini aku beli buat mamaku Jadi katanya mamaku tuh Butuh Instant Semir rambut yang instant Untuk bisa nutup uban-uban Nah ini tuh kata mbak-mbaknya bagus banget Jadi sebelum kalian pergi Kalian tinggal semprot Gitu Nah nanti uban-ubannya bakal langsung ketutup Nah karena mamaku warna hitam Jadi aku beli yang warna black Harganya Rp99.000 Tapi Karena tadi ada diskon Jadi tinggal Rp79.200 Ya memang Ini isinya Rp75.000 ya Emang gak terlalu murah Tapi ya Kayaknya worth it sih Untuk merk L'Oreal ya Next Aku beli Sabun Tadah Ini sabun maniku Levy Naturally Nah kalo misalnya kalian tau Sebenernya ini ada varian yang susukan Yang ada gambar kambingnya tuh disini Biasanya aku beli yang itu Cuman karena tadi abis Akhirnya aku beli ini Aku sebenernya belum pernah coba yang ini sih Royal Jelly and Honey Tapi Tadi aku tanya Harganya itu cuman Rp44.000 Nah Which is kalo biasanya aku beli di mall Eh bukan di mall juga sih Kayak di toko-toko besar gitu Harganya tuh udah kayak Rp50.000 Rp60.000 Gitu kan Dan ini tuh harganya Rp44.000 Jadi aku langsung beli Isinya yang Rp900.000 Oh ya For your information Tadi aku disana juga liat Yang harganya Yang merek MU Touch Itu harganya cuman Rp39.000 Untuk yang Rp800.000 Jadi sebenernya tuh Moral banget guys Oke selesai ya Yang di lantai atas Next Aku bakal jelasin ke kalian Barang-barang apa aja Yang aku beli di lantai satu Sebenernya ini cuman dikit sih Biasanya aku lebih banyak beli Lebih banyak aku beli yang di lantai dua Oke yang pertama Aku bakal jelasin ini Nah Kalau misalnya ini Menurutku Kalian udah sering banget ngeliat ya Makeover foundation Aku buka dalamnya Tadaa Kayak gini Kayaknya semua orang udah pasti ngerti lah ya Semua makeup artist Dan banyak banget yang udah nge-review ini Jadi menurut aku Nih kayak gini bakalnya Nah harusnya kalian udah sering banget Ngeliat review-nya ini Oh ya Aku pake yang 01 Ya Yang warna 01 Bicis ini yang paling putih banget sih Nah kenapa ya Karena sebenernya aku pernah coba yang 02 dan 03 Tapi semua itu gak cocok sama kulit aku Jadi kulit aku malah keliatan lebih gelap guys Jadi menurut aku kayaknya Kalau misalnya kulit kalian Gak terlalu gelap Kayaknya lebih baik kalian beli Yang shade warnanya tuh kayak satu tone di atas warna kulit kalian Karena memang Kayaknya waktu dipake dia tuh kayak bisa abat gelap Nah Harganya ini cuma 135 ribu Sebenernya harganya normal sih Gak terlalu beda jauh sama yang di drugstore Tapi tetep lebih murah sih menurut aku Oke itu yang foundation Terus aku juga beli mascara Dari Maybelline Nah menurut aku Kayaknya udah jutaan artis Eh bukan jutaan artis sih Jutaan youtuber Beauty blogger Itu udah nge-review Maybelline New York The Hypercrawl Waterproof Mascara Ini udah terkenal banget Dan udah Kayaknya umum banget sih Dan memang Keluaran Maybelline Mascaranya yang paling bagus Tetep menurut aku yang Hypercrawl Karena dia tuh bisa bikin buru mata kita lebih panjang Terus kayak lebih curly gitu loh Walaupun sebenernya menurut aku Waktu dipakai ini tuh gak bisa kayak Kelihatan bulu mata kita lebih tebel gitu Cuman kayak lebih panjang sama lebih curly Oh iya Harganya untuk mascaranya ini 53.820 Jadi ya menurut aku normal sih Tapi masih tetep lebih murah daripada drugstore Kayak Guardian dan lain-lain Oke next Aku juga beli Ini eyeshadow palette-nya dari Wardah Tadah Kenapa sih aku tiba-tiba beli ini Sebenernya aku belum pernah beli ini Cuman karena tadi waktu melihat-lihat Kayaknya aku butuh Eyeshadow palette yang travel size Karena Seringkali Aku pengen bisa dibawa kemana-mana gitu Dan ini tuh ada 3 warna Kalau misalnya kalian lihat Eh coba Nah Ada 3 warna Aduh bisa Nah Ada 3 warna Kalau misalnya kalian lihat Nah 3 warna ini menurut aku Warna ini natural banget Dan kayaknya bisa dipake untuk daily use kan Itu Harganya cuman Rp39.000 Jadi Ini murah banget guys Menurut aku Dan memang Warna itu pigmented banget Kalau misalnya kalian tau ya Itu sekali swatch Itu langsung kayak keluar gitu warna Kayak aku gak perlu neken ya Ini coba kalian lihat Tadah Tuh kan Pigmented banget Ini untuk yang warna Dark brown ya Terus ini yang agak mudah Memang gak serupa keliatan ya Kalau di kamera Nah Ini kalian bisa lihat Tuh Gak serupa keliatan sih Cuman Menurut aku Ini pigmented banget Kalau untuk tadi yang dark brown Dan biasanya aku tuh Cuman pake satu warna Yang dark brown Yang dark brown aja sih Dan ini tuh dapet kayak Ini Aplikatornya kayak gini Kecil Dan kalau misalnya kalian lihat Di atasnya tuh udah kacanya Oke Itu yang dari Wardah Nah Selanjutnya Ini aku akan review Produk-produk dari Latulip Sebenernya guys Aku tuh dari dulu Sangat pecinta produk Latulip Dan memang Kulit aku tuh Udah kayak cocok banget gitu loh Sama Latulip Jadi aku selalu beli produknya Latulip Yang pertama aku beli Smoothing day cream Dari Latulip Nih kotaknya tuh kayak gini Nah day cream ini dipake Waktu pagi hari guys Oh iya Untuk harganya Ngeshooting day cream ini Harganya cuman Rp42.000 Ini dapet spatula Terus Ini tempatnya kayak gini Biasa sih sebenernya Tempatnya gak Gak keliatan elegan Juga gak keliatan mewah Tapi Menurut aku Cukup bagus Untuk Kalian yang kulitnya Memang normal to dry Jadi Karena kulit aku normal to dry Aku selalu pake ini Di pagi hari Next Aku juga beli Moisturizer gel Moisturizer gelnya Dari Latulip Ini tuh kayak Kemasan barunya dia sih Sebenernya gak baru-baru banget Tapi ya Cukup baru lah Ini kayak gini Lucu banget kan Kayak Apa ya Kayak gedele gitu sih Walaupun gak keliatan mewah juga Gitu kan Nah ini aku juga pake setiap hari Bedanya Kalau yang ini Aku cuman pake di pagi hari Sekali doang Kalau yang ini Aku selalu pake Sebelum aku make up Jadi setiap Aku selalu pake bedak Sebelum pake semuanya deh Pokoknya Aku selalu pake Moisturizer gel Dan biasanya Aku pake Moisturizer gel ini Bisa sekitar 2-3 kali lebih Dalam sehari Karena memang Kulit aku tuh kayak Lebih ke arah kering Gitu ya Oh iya Harganya Hampir lupa Jadi Harganya untuk Kayak ini Latulip Moisturizer gel Itu harganya cuman 33.600 Murah banget Selanjutnya Next Aku beli Latulip Milk Cleanser Jadi kalau misalnya Kalian tau Sebenernya zaman sekarang Ini kan udah banyak banget Ya Produk-produk Penghapus make up Gitu kan Kayak misalnya Water Atau apa Tapi biasanya Aku tuh tetep Kayak gak yakin Gitu sama produk-produk Itu dan aku tuh Tetep pake Cleansing lotion ini Untuk bersih Semua make up Jadi biasanya Itu aku habis Pake milk cleanser Aku pake Micellar water Kayak tadi Dari Pons Atau dari mana Jadi aku tetep Pertama kali pake ini Karena menurut aku Kayak Kalo pake milk cleanser Kayak Angkat semua gitu loh Semua make up Di muka kita Oke Next Itu aku beli Lipstick Nah Ini aku beli lipstick Yang dari Latulip Aku udah beli Aku udah repurchase Ini berapa-berapa kali sih Jadi kayak Udah Udah sering banget Aku beli Ini lipsticknya Yang 112 Merk Latulip ya Warnanya itu Bener-bener Natural Tuh Gak terlalu merah Yang ngejren Juga gak terlalu Pucat Dan dia tuh kayak Warnanya kayak Pinky-pinky gitu Dan Tapi Dia tetep Bagus gitu Aku swatch ya Kayak ini Tuh Kan warnanya kayak menurut aku Cantik banget sih Kayak natural Ini natural banget Warnanya tuh Untuk Latulip Yang lipstick ini Aku beli dengan harga 42.000 Ini masih murah sih guys Menurut aku Dan Ini aku pake itu Emang aku jarang pake lipstick sih Sebenernya Tapi Kalo misalnya lagi pengen Gitu aku pake ini Dan Biasanya Emang gak terlalu long lasting Gak terlalu yang Bisa Tahan lama gitu Tapi ya Better lah Masih bagus Oke Next Yang terakhir Aku beli adalah Mix Fix Dari Latulip Ini dengan Vitamin E Dengan Crambe Abyssinica Seed Oil Nah Buat kalian yang tau Nih Buat yang kalian Kan aku tadi udah bilang tuh Kalo misalnya Kulit aku tuh Bener-bener Normal to dry Dan lebih ke arah kering Jadi aku tuh Paling suka pake ini Kalo misalnya kalian tau Ini sebenernya Dia tuh cuman kayak Ay Kayak butiran Gitu kan Kayak Dia cuman kayak campuran gitu Biasanya ini dipake Kalo misalnya kalian Mau pake foundation Atau misalnya kalian Mau sebelum pake lipstick Itu kalian bisa taro Di bibir kalian Atau biasanya Sebelum aku bahkan Pake moisturizer gel Itu aku campur dulu Dengan ini Jadi katanya Mbak-mbak SPG nya Itu ini bisa dicampur Di semua jenis Bahan makeup Yang bisa kalian pake Jadi misalnya Untuk pake foundation Itu kan biasanya Kalian taro tuh di tangan Nah kan Kasih ini kayak Satu dua tetes Dan aku bisa ngeliat Hasilnya setelah dipake ini Itu muka kalian Jadi gelui banget sih Jadi aku selalu pake ini Sebelum aku Makeup Terutama makeup-makeup yang berat ya Oh iya Aku lupa Harganya Yang ini Mix fix Harganya cuman Rp44.000 Berapa mili ya ini Kalo ini 10 mili doang sih Tapi aku biasanya Pake ini tuh bisa kayak Sebulan Itu baru habis Karena memang Pakenya gak perlu Banyak-banyak guys Cuman kayak Satu dua tetes Total keseluruhan aku beli semua ini Kira-kira cuman Rp750.000 Dengan barang sebanyak ini Menurut aku tuh cukup worth it Dan memang Aku biasanya beli kayak gini Itu cuman sekitar Dua bulan sekali Atau bahkan Tiga bulan sekali Jadi Buat temen-temen Buat kalian semua Kalo misalnya kalian beli makeup Menurut aku Belilah makeup Secukupnya guys Dan gak perlu buang Banyak-banyak duit Buat hanya beli makeup Which is Sekalian itu Kalo kalian gak pake semuanya sih Jadi menurut aku selalu cuman pake Yang emang aku bener-bener Aku cuman beli Yang bener-bener aku pake Dan Aku cuman beli secukupnya aja Oke guys This gonna be the end of my video Kalo kalian suka dengan videoku Kalian bisa give thumbs up Dan kalian bisa subar ini Ke semua social media kalian Jangan lupa juga follow instagram aku Di At MariaCressina33 Oh iya Buat temen-temen Yang pengen aku review Barang Atau mungkin review Tokwarteran tuh Kalian bisa taruh komen Di bawah Jadi ya biar aku tau Kira-kira Next video Kalian pengen aku Untuk review apa ya Oke Bye-bye See you on the next video Sub indo by broth3rmax